Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asik Ayo belajar pengurangan puluhan dengan puluhan Kita lihat contohnya dulu ya adik-adik Jadi disini kita punya 49 Dikurangi dengan 25 Kita tulis 49 Yaitu 40 sebagai puluhannya Dan 9 sebagai satuannya Sehingga kita tulis 40 ditambah dengan 9 Kemudian 25 2 adalah puluhannya Dan 5 adalah satuannya Sehingga kita tulis 20 ditambah dengan 5 Kemudian kita kurangi Kita lihat disini 9 dikurangi dengan 5 Kemudian 40 dikurangi dengan 20 Maka kita punya 9 dikurangi 5 adalah 4 Dan 40 dikurangi dengan 20 sama dengan 20 Sehingga jawabannya adalah 24 49 dikurangi dengan 25 Ini adalah contohnya Ayo kita selesaikan soal nomor 1 Kita punya 49 dikurangi dengan 27 49 kita tulis 4 sebagai puluhannya Sehingga kita tulis 40 Dan 9 sebagai satuannya Kita tulis 9 Kemudian kita punya 27 20 sebagai puluhannya Dan 7 sebagai satuannya Kemudian kita tulis disini 9 dikurangi dengan 7 Dan di sebelah sini Kita punya 40 dikurangi dengan 20 Iya Kemudian kita hitung bersama-sama 9 dikurangi dengan 7 sama dengan 2 Dan 40 dikurangi dengan 20 sama dengan 20 Maka hasilnya sama dengan 20 ditambah dengan 2 Atau kita tulis sama dengan 22 Iya benar sekali Adik-adik pasti bisa Ayo kita lanjutkan soal yang nomor 2 Nomor 2 kita punya 58 dikurangi dengan 45 Maka 58 kita tulis 50 ditambah dengan 8 Sedangkan 45 kita tulis 40 ditambah dengan 5 Benar sekali Ayo kita kurangi bersama-sama 8 dikurangi 5 kita tulis disini dulu 8 dikurangi dengan 5 Dan disini kita punya 50 Dikurangi dengan 40 Kemudian kita hitung bersama 8 dikurangi dengan 5 sama dengan Benar sekali Benar sekali sama dengan 3 Sedangkan 50 dikurangi dengan 40 Berapa adik-adik? Iya benar sekali Sama dengan 10 10 ditambah dengan 3 Sama dengan 13 Maka hasilnya 58 dikurangi dengan 45 Akan sama dengan 13 Adik-adik hebat Mari kita lanjutkan soal yang ketiga Mari kita lanjutkan soal yang ketiga Kita punya 63 dikurangi dengan 30 63 kita tulis 60 ditambah dengan 3 Benar sekali Dan 30 bagaimana kita tulisnya? 3 adalah puluhannya Satuannya adalah 0 Tetap kita tulis 0 disini Maka disini kita tulis 3 dikurangi dengan 0 60 dikurangi dengan 30 Kita hitung bersama-sama ya 3 dikurangi 0 berapa? Ayo Iya benar sekali 3 tetap 60 dikurangi dengan 30 berapa? Benar sekali Sama dengan 30 Maka jawabannya disini adalah 33 Jadi 63 dikurangi dengan 30 Sama dengan 33 Adik-adik hebat sekali Ayo kita lanjutkan soal yang nomor 4 Kita punya 67 dikurangi dengan 24 67 kita tulis 60 ditambah dengan 7 sebagai satuannya 24 berarti kita punya 24 berarti kita punya 20 ditambah dengan 4 Benar sekali Kemudian disini kita tulis Kita kurangi Berarti kita punya 7 dikurangi dengan 4 60 dikurangi dengan 20 Kemudian kita hitung bersama-sama 7 dikurangi 4 berapa? Ayo Benar sekali Sama dengan 3 60 dikurangi dengan 20 berapa? Iya Sama dengan 40 Benar sekali adik-adik Maka disini kita punya Sama dengan 43 Jadi 67 Dikurangi dengan 24 Sama dengan 43 Adik-adik yang rajin ya Belajarnya Supaya menjadi Anak yang hebat Betul-betul-betul Jangan lupa subscribe Like and share Terima kasih telah menonton!